Ada yang berkomentar seperti ini di salah satu konten saya yang sedang mencari barang atau ingin membeli uang kuno di masyarakat Tapi dengan pecahan tertentu yang saya inginkan saja dengan syarat-syarat tertentu pula Dia mau berkomentar apapun itu hak dia, tapi begini reaksi saya Saya tidak menyebut diri saya seorang kolektor uang kuno Nama aktivitas kami tentang seputaran uang kuno adalah Numismatik Dan kami para pelaku Numismatik disebut dengan sebutan Numismatis Tak hanya sekedar kecintaan terhadap uang kuno, ada sedikit peran kami terhadap masyarakat Dimana kami menjadi bagian penyelamat ekonomi dari masyarakat Dulu ada banyak masyarakat yang menyimpan uang hasil kerja kerasnya Hingga akhirnya melewati masa uang simpanannya menjadi tidak berlaku Hasil kerja kerasnya seakan sia-sia uang yang dia simpan menjadi tidak berguna Tidak memiliki nilai, bahkan sebagian ditolak oleh Bank Indonesia Disitulah kami hadir menyelamatkan uang yang tertolak, yang tidak berguna menjadi memiliki nilai jual Tapi kami akan membeli menyesuaikan harga pasar, bukan membeli harga mimpi nyasar Dalam menentukan harga beli, kami tidak memerlukan harus apal-apal atau harus elit Untuk Anda yang telah berkomentar seakan-akan Anda seorang kolektor elit Sudahkah Anda ikut membantu menyelamatkan uang yang tidak berguna di masyarakat dibeli dengan harga elit? Komentar Anda hanya akan berguna jika Anda mempraktekannya